Halo semuanya sekarang kita akan membacakan untuk Zodiac Sagittarius di bulan Februari 2022 sekarang Sagittarius Sagittarius itu orang yang orang yang paling optimis dibandingkan Zodiac yang lain dan dikenal sebagai Zodiac yang paling playboy paling playboy paling playboy minimal disalahpaham misalkan aksir padahal enggak itulah Sagittarius 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 seorang yang serius ya di bulan Februari ini kalau ini adalah bulan keberuntungan buat Sagittarius karena pesonanya nih auranya lagi saking aur-aurannya tersebar dimana-mana Sagittarius yang aura itu? Aura ini, Aura kerjaan buat yang udah ada pekerjaan atau belum? belum oke terus belum pastiin oh oke 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 kan mereka mau ngomongin apaan ya auranya tersebar dimana-mana pesonanya luar biasa jadi langsung ajalah ya melamar melamar apa? kerja melamar kerjaan bukan melamar yang lain melamar kerja iya betul pokoknya lama kerja asalkan lama kerjanya udah bener ini sih karismanya lagi oke lah jadi dapat kerja gampang mestinya mestinya amin amin ini yang sudah punya bisnis atau punya pekerjaan ya disini ada sedikit bukan sedikit masalah sih jadi sebenarnya lakukan yang lebih dulu yang penting gitu kepada atasan gitu atau dalam bisnis lakukan yang terpenting dulu nih jadi kayak harus punya suatu list list prioritas iya betul tinggalkan yang sebenarnya belum dibutuhkan oleh atasan gitu jadi harus bisa memikirkan hal itu karena ini Februari ini efeknya sangat salah mengerjakan dalam arti yang sebenarnya belakangan kamu kerjain duluan ya demi untuk kayak yaudah gue kerjain duluan lah baru dikasih padahal yang belakang-belakang belum gitu itu hati-hati banget jadi selesaikan yang lebih awal atau yang memang diperlukan gitu kayak harus bisa ngebaca situasi oh karena ini kalau enggak kamu bakal fatal bakal diamuk loh bakalan jatuh bakalan karena kesalahan yang sebenarnya kamu tahu sendiri kuncinya oh ini kaya nunjukin berarti buat yang sekitarius yang sudah punya kerja waktunya memberikan list daftar prioritas yang harus dikerjakan nah daftar prioritas yang mana itu disusun berdasarkan apa yang bos atau klienmu mau bukan apa yang kamu pengen tapi apa yang bos atau klienmu pengen itu ya bos atau klien yang pengen bukan kamu yang pengen karena ternyata memang di bulan Februari kan tanggung jawabnya kan banyak tugasnya kan banyak ini secara ngaku menyatakan tidak semuanya walaupun dikerjakan semua kemungkinan besar tidak semuanya terselesaikan tepat waktu ini segitu tidak semua tugas bisa terselesaikan tepat waktu untuk bulan Februari ya karena kita udah tahu tidak semuanya bisa terselesaikan tepat waktu kita harus dimilih mana yang bisa diselesaikan dan mana yang belum yang masih bisa ditunda lah nah usahakan yang sesuai dengan kemauan bosmu yang kira-kira bosmu mau nyapa itu diterjain dulu gitu gitu ya bener jangan sampai kalau Soide ngerjain yang lain karena kita suka tapi ternyata atasan atau klien kita tuh bukan itu yang mereka mau malah kita jadi kliennya agak turun nih karena kehilangan satu poin fatal banget loh sayang kan kalau optimis boleh tapi realistis kemudian untuk pecintaannya Sagittarius pecintaan yang masih sendiri doanya dikabulkan karena mungkin tadi pesonanya ya lebih aur-auran kan pesona aur-auran ya ngasih lagi tebar pesona maksudnya lagi menebarkan kemana-mana sampai berantakan kan gak jelas untuk yang masih sendiri ya ataupun sorry kayak janda ataupun apa kalian ini adalah bulan Februari bulan kalian ya karena masih terang banget jadi boleh gitu ketika punya gebetan atau apa boleh diajak jalan gitu jangan menyerah gitu akan mendapatkan respon baik gitu ya kan respon baik kalau misalkan diri bener kan respon baik ya jadi harus punya keberanian sih disini jangan takut gitu jangan takut karena ini udah pasti sangat bagus lah responnya intinya karismanya lagi tinggi iya jadi kalau mau ngereketin orang jadi manfaatnya sebaik mungkin jadi kalau ngereketin orang kemungkinan besar hasilnya juga bagus iya jadi komunikasi gitu cuma ini maksud aku karena nanti dia lihat video nih dia mencoba gitu tapi dia mencoba nge-DM salah satu personil BTS kan gak mungkin juga gitu tapi karena pesonanya lagi dia coba-coba ngajak jalan gitu dan gimana mau ngajak jalan bahasa Korea aja gak ngerti ya pasti kan gak di respon jangan takutnya kan ada orang yang aneh-aneh wah ini bener nih ini bener nih coba nih coba gitu gitu ya emang ya intinya sih positif dapet cuma gak cuma ya realisis juga lah ini nya lah ya bener sekali Mr. Pudok sekarang itu trend-treng aja itu mulai itu lagi ya istilahnya orang-orang orang-orang tuh terlalu kepo dengan Korea-Korea drama terlalu kepo oke sekarang yang sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan gimana sekitarius yang sudah punya pasangan kaget loh kenapa nih akan mendapatkan suatu gift memberian hadiah apapun itu secara dadakan terhadap pasangan dari pasangan apa untuk pasangan dari pasangan dari pasangan dari pasangan jadi suatu keberuntungan sih mungkin lihat mukanya cerah ya gak sih dikasih dikasih hmm kayak Mr. Pudo ya kayak selalu bersinar ya itu emang udah bawah lahir sih kalo aku harus makeup 7 cm gitu ya begitulah elah begitulah jadi emang itu kayak muka-muka gak berdosa jerawat aja gak ada loh ada ini kalo ada yang mau endorse udah jerawat mah ada langsung aja lah cuma 3 hari hilang yang jadi pertanyaannya apa itu jerawat itu jerawat itu apa? kayak orang ngeri banget gitu iya kan? gara-gara makan kacang bisa jerawatan kalo gitu kalo menemukan jerawat kita harus makan biar jadi kacang aku juga gue juga makan kacang atau bungkus juga gak ada jerawat hahaha aku doain ada jerawatnya biasanya kalo konten lagi ada jerawatnya disini berarti doa aku terkabul ya pasti ada jerawatnya pasti ada tapi kalo gak masalah dari kemarin kalau gak masalah dari jerawat pasti ada jerawatnya pasti ada jerawatnya tapi 3 hari hilang sesimpulnya secepat gitu ini muka ya licin badai guys kayak muka-muka bayi gak berdosa gak gue tuh lagi ada radang tuh disini tuh lagi ada radang gak kelihatan juga kan radang bukan ada dosus radang tenggorokan radang jerawat radang di sini tuh ada radang jerawat ada ya oke cuma ya gitu alah cuma ini sih kayak nunjutin intinya kalo buat yang sudah punya pasangan ya ada inilah ya ada semacam kejutan ada semacam wow itu dari pasangannya surprise dapet coklat surprise dapet kado mobil keren banget mobil-mobil lah hot wheels mister full dong gak boleh begitu aku kan gak dapet apa-apa nanti di bulan Februari udah ketahuan lah bisa kelihatan ya bisa begitu ya pokoknya gak bakal dapet ini dapet kayak semacam kejutan dapet ini jadi istilahnya dari pasangan jadi syukurin aja dan istilahnya ya hargain dari payahnya hargain itu semua ketika menghargain otomatis ya relasi juga lebih awet sama ya Sagittarius ini kan emang sangat ini ya sangat optimis ya kalo bisa ketika mereka sudah memberikan hadiah mungkin dalam 2 minggu dari sekarang memang itu dikasih hadiah balasannya lagi betul kenapa ini mungkin memang tidak ada tradisinya di Indonesia disini ada yang namanya kan valantan yang 14 ya iya betul nah 1 Maret itu di luar ada yang namanya itu white day nah jadi kalo orang mendapat sesuatu di valantan yang dimana untuk Sagittarius kemungkinan bisa dapat betul nah untuk membalaskan pemberiannya itu itu di white day di 1 Maret memang memang ini belum ada tradisinya di Indonesia tapi ya gak ada salahnya kalo kita mendapat sesuatu dari pasangan kita ya kita memberikan kembali lah apalah pembalasannya lah supaya bersama-sama dapat gitu bersama-sama harmonis gitu lah ya ada lagi? udah cukup oke sekian buat yang Sagittarius bulan Februari 2022 agar misi do bisa ingat like komisinya dan subscribe thank you